Kita ini harus juga diperhatikan begitu, harus juga sesuai dengan kerja-kerjanya teman-teman, sesuai dengan prosedur lah. Seberapa berharganya kita ini di mata teman-teman I.O., teman-teman W.O., ataupun pemerintah. Untuk pemerintah, jangan membuat kegiatan yang itu-itu saja. Eh, bukan podcast, tapi Cerita Lepas. Alright, nice people. Saya Rijal Jamal. Kembali di Cerita Lepas. Kali ini kita mau cerita soal kondisi ataupun masalah anak muda, terutama yang bergelut dalam dunia kesenian. At least kita sebutlah misalnya band, sanggar, teman-teman yang menyukai seni tradisi, musik, apa segala macam. Nah, tapi kita akan lebih fokus kepada dunia komunitas atau yang lebih ke sanggar lah kira-kira begitu. Kebetulan saya juga punya sanggar, pantun, dan di samping seni teman lama yang selalu merasa baru lah kira-kira. Karena sekarang beliau luar biasa, dia membuktikan bahwa dengan berkesenian kita bisa hidup dan bisa menikah. Kira-kira begitu, Kak Ilman. Siap, siap, siap. Bagaimana kabar Kak Ilman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Masa Ilman, kita ketemunya di 2015. 2015, Jambore. Jambore pemuda Indonesia. That's right. Tapi Kak Ilman lolos yang ke Jogja. Eh, tidak. Oh sama ya, sama. Yang ke... Kepri, Kepri. Wai, Kepri. Waktu itu saya di dunia teaternya. Kak Ilman musiknya. Musik, ya, musik. Pemain gendangnya. Gendang, gendang. Luar biasa. Kak Ilman, kenapa enggak bosan-bosan, Ki? Bermain musik tradisi. Banyaknya itu peluang-peluang yang lain, yang bisa kita kelola, apa segala macam. Kenapa bisa jatuh cinta begitu, Kak Kak? Ya, yang pertama mungkin karena minat memang ke sana. Minat, minat. Ya, minat ke sana. Dan setelahnya yang sering dilakukan ya, kesenian. Kesenian? Ya. Sampai pada hari ini misalnya. Sampai pada hari ini? Karena di rumah kebetulan juga yang saya temani, salah satu yang saya temani, partner saya, itu juga kesenian. Sama passionnya? Circle-nya sama? Sama. Memang ini berawal dari kampus? Dari kampus, ya. Dari kampus. Saya masuk di salah satu lembaga keseni di kampus. Kayak Kak Rijal juga, Toh. Siap, siap. Tapi saya kan lembaga aku aneh kalau lembaga kecil-kecilan juga sih. Sama-sama, sama-sama. Ya, jadi masuknya di situ. Belajar di situ dan sampai hari ini ya sudah menjadi kebiasaan, nih. Kebiasaan? Kesarian, ya. Oke, oke, oke. Soalnya saya begini, Kak Kak. Banyak orang yang hanya menggeluti seni ya karena dia mau mengisi hobi. Ya. Waktunya ketika kuliah. Ya. Setelah kuliah, eh macam-macam, nih. Ya. Melamar A, B, C, D. Melamar ke berbagai lembaga dan institusi. Ya. Akhirnya keseniannya mati. Ya. Karena tidak banyak orang yang percaya bahwa dengan kesenian kita bisa sejahtera. Ya, betul, betul. Apa yang sebenarnya Kak Ilman yakini? Ya. Pada dunia kesenian yang kita lakoni, Kakak? Yang saya yakini ya kesenian itu mengajarkan kita tentang kesederhanaan begitu. Kesederhanaan. Ya, pertama saya masuk di kampus itu kan yang pertama yang memang mau belajar kesenian. Tetapi dalam suasana kesenian kita dapatkan sebuah keluarga. Keluarga. Teamwork. Begitu. Jadi ya kesenian itu sudah jadi suatu kebiasaan. Oke, oke. Jadi menjadi sebuah kebiasaan tetapi selama ini kan kalau kita di kampus dulu kakak ya. Saya ini kakak itu pengalaman. Di kampus itu ya kita hanya sekedar melampiaskan atau menyalurkan minat bakat. Ya, betul, betul. Belum ada rana. Wih dah pakai uang dari sini. Ya, betul, betul. Ya kan dulu begitu kakak. Ya. Tapi lambat laun karena apresiasi orang yang cukup tinggi. Ya. Terutama sesama atau pelaku. Akhirnya kita sedang kayak mau menggeluti sampai ke dunia profesional. Ya. Kakak Ilman buat sanggar. Ya, betul. Ya kan? Nama sanggarnya? Nama sanggarnya Tongkonan Art. Nama sanggarnya Tongkonan Art. Itu kayak identik sekali dengan sanggar di Toraja. Di Toraja. Kenapa ambil Tongkonan sebelum saya lanjut? Ya, brand-nya Tongkonan. Brand-nya Tongkonan? Ya, karena rata-rata di Makassar ini namanya semua Makassar atau Bugis. Contoh? Jadi kita ambil market Toraja. Toraja? Ya. Oh, oke, oke, oke. Kebetulan juga yang saya temani di kampus sama-sama. Sampai pada hari ini. Itu apa? Kemarin misalnya jadi mitra. Ya. Sekarang mungkin ya sudah nikah. Sama-sama bergelut di kesenian. Dan kebetulan itu dia menjadi pelatih ataukah yang memfokusi wilayah fasilitas kesenian yang ada di sanggar. Wah, berarti yang siapa yang orang Toraja ini? Istri saya. Istrinya yang orang Toraja sehingga dikasih. Nama Tongkonan Art. Halo kakak istri. Dia lagi story-story di sana. Kakak, akhirnya bikin sanggar tentu tujuannya bukan lagi minat bakat semata. Iya, betul. Tapi punya penghasilan. Iya, betul. Dari kreativitas, orang latihan, menampilkan performance di berbagai acara. Wedding. Iya, wedding. Acara-acara persemian kantor misalnya. Kantor, iya. Acara-acara festival. Festival, betul. Akhirnya sudah punya penghasilan dari situ apa segala macam. Iya, betul. Bagaimana kita lihat industri ini bisa berkembang ke depan di kota Makassar? Mengingat sekarang kita di depan museum kota Makassar. Salah satu ikon seni budaya yang ada di Makassar. Itu bagaimana kakak Ilman melihat bisa berkembang ini kakak sanggar? Iya, saya mungkin jelaskan dulu kakak Rijal. Kenapa bisa menjadi industri kan? Kenapa bisa menjadi industri? Yang pertama kan kita suka sesuatu itu. Kita suka sesuatu itu. Kita gemari. Betul, betul. Kemudian yang kedua ketika kita market mie ke orang lain. Oke. Yang pertama itu kepuasan. Kepuasan. Kepuasan orang lain dan bagaimana orang lain itu bisa melihat kita menjadi daya tariknya mereka. Dan kita juga membantu orang lain itu. Oke. Setelah kemudian berkembang, berkembang. Berkembang. Barulah menjadi sebuah industri yang dimana kita memikirkan budgetingnya berapa. Betul. Untuk anak-anak berapa. Betul, betul. Untuk maintenance-nya seperti apa dan berapa. Seperti itu kakak Rijal. Oke. Saya lebih detail kakak Ilman. Ini menarik kakak Ilman. Karena kita mirip-mirip lah. Walaupun saya tahu kita lebih jago begitu. Lebih senior lah. Kira-kira seperti itu. Kita nih kurang kaleng kaleng. Iya pak. Iya pak. Begini kakak Ilman. Terkadang saya biasa mendengar banyak keluhan dari pelaku industri yang seperti kita geluti. Saya tidak tahu menyebutnya apakah industri tradisi, industri kesenian lokal. Industri kemasan begitu atau kemasan lokal. Iya kemasan lokal lah. Disitu musik tradisi, tarian dan sebagainya. Kadang itu hanya dianggap sebagai sekedar pemanis. Sebagai pelengkap. Akhirnya jatuh-jatuhnya adalah apresiasi dalam bentuk materi itu tidak sebesar dengan bagaimana upaya teman-teman pelaku itu. Saya tidak mau menyebut pekerja. Saya menyebutnya pelaku lah. Banyak yang begitu kakak. Apakah kakak Ilman juga merasakan seperti itu masih dipandang sebelah mata. Eh kan pengisi acara dia. Sering kita latihan, sering kita tampilkan. Jadi ya begini mau saja apresiasinya. Kita rasa juga itu kakak. Kadang seperti itu kakak Rijal. Misalnya dalam sebuah mengisi event atau mengisi acara. Kita ini hanya dikatakan sebagai pemanis. Tetapi kalau mau dikatakan kita ini adalah penjahit dalam sebuah kegiatan. Penjahit? Penjahit artinya kita yang kalau tidak ada pasti tidak telpon terus bagaimana ini? Iya betul. Tidak jalan ini acara kalau tidak ada kok. Biasanya kan di awal-awal itu. Iya di awal-awal itu. Di awal-awal itu. Pas kita ada tidak ada yang dibati-bati. Kita bukan sebagai pemanis sebenarnya. Kita ini yang bisa saja menjahit sebuah event atau kegiatan. Yang merangkai. Betul. Tapi apresiasinya kakak bagaimana itu kakak? Itu apresiasi misalnya dalam sebuah event itu ketika misalnya tidak ada gitu. Baru kita cari-cari. Ketika ada maki ya. Nah cukam maki. Seperti itu apresiasinya. Padahal kita ini kan yang ditunggu-tunggu misalnya. Hiburan yang ditunggu-tunggu. Atau misalnya sebenarnya ini sajannya itu formal ini yang menarik misalnya. Atau kasih tepuk tangan orang. Seperti itu. Iya. Karena begini kakak. Kita biasakan juga melihat. Dan ya biasalah omong-omongan teman-teman pelaku kakak kan. Dia sampaikan bahwa bagaimana caranya kita di Makassar industri kita ini bisa berkembang. Sanggar kita ini kalau kemudian standarisasi. Terutama standarisasi. Saya bilang saja kakak. Standarisasi budget. Honor profesional. Itu sama sekali belum ada yang apa namanya. Belum ada patent. Iya. Saya pernah bertanya sama teman-teman. Itu taripadu pak. Siapa yang bikin standar itu sehingga budgetnya sampai 1,5 misalnya. Terus dari ini. Menurut saya kakak. Kalau saya lihat itu rata-rata. Kan saya biasa MC kakak tau. Saya MC-nya kita penarinya. Penyiringnya. Itu kan kadang-kadang. Kalau acara pagi. Harus dari jam 4 subuh, jam 5 subuh. Apalagi kalau ada geladi misalnya. Apalagi kalau ada geladi. Itu kan manggos pak. Manere ongkoso. Atau misalnya tidak disampaikan ada geladi. Ternyata. Apa lagi. Ternyata mendekati acara ada ternyata geladinya. Ada geladi. Dan itu tidak masuk hitungan budget. Hitungan budget. Transfer apa misalnya. Apalagi kita kan sanggar misalnya banyak tim. Betul. Bagaimana itu kakak? Bagaimana kakak Ilman melihat? Ya kalau saya mungkin. Kalau ada ordanan seperti itu. Kita sampaikan dulu. Apa setelahnya apa maunya klien misalnya. Atau apa maunya misalnya yang membuat. Yang meminta. Misalnya seperti itu. Kita jelaskan memang. Kalau misalnya untuk wilayah. Kita itu estimasi memang. Jadi ada. Kalau di sanggar kita itu ada. Namanya klasifikasi. Klasifikasi. Beda memang kalau misalnya baik klien. Atau orang mau pengantin. Atau mau apa tuh. Beda misalnya. Atau kalau misalnya kegiatan event. Beda kalau kegiatan kayak misalnya. Acara-acara kantor. Atau misalnya dinas lah. Begitu. Beda. Jadi ada klasifikasinya. Ya harus kita tahu klasifikasinya. Oke oke oke. Tapi kalau begini kakak. Biasa juga itu ada lagi masalah kakak. Apa. Eh. Kelayan itu mau kita. Sambil contoh ini kita kakak. Atau sebetulnya mungkin sama masalah kak. Iya ya. Kelayan itu mau sama kita. Wih panggil itu. Rijal dan kawan-kawan. Iya. Oke panggillah. Tetapi melalui I.O. Iya. Atau kalau di wedding melalui I.O. Iya. Budget dan I.O lah yang berkomunikasi dengan kita ini. Iya. Apa segala macam. Ya karena I.O apa segala macam. Sama-sama mau hidup. Iya betul. Kadang ada potongan-potongannya kakak. Iya ya. Yang kadang-kadang ah tidak masuk sekali ini. Iya. Sedangkan yang terlapor di klien. Iya. Itu jumlahnya besar. Besar. Tapi yang sampai di kita. Wih kasih nah. Wabilai topik wal hidayah. Anusus hari bagi-bagi. Itu bagaimana kakak Ilman. Pernah kita dapati masalah begitu? Iya pernah pernah pernah. Wih. Kalau misalnya hal yang seperti itu misalnya I.O atau W.O misalnya. W.O ya. Iya. Kita tahu misalnya. Karena kita juga belajar dari pengalaman kan. Iya. Kalau misalnya kita tahu acaranya ini. Iya. Tidak mungkin mami seperti itu. Betul. Betul. Kalau memang kita tahu acaranya bilang. Acara misalnya pengantin ji. Atau ke acara apa lagi. Peresmian toko kah atau apakah. Suruh misalnya. Anggaran segini dan masuk akal ji. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya anggaran besar. Atau acara besar misalnya. Baru dipotong. Baru dipotong. Luar biasa. Kita biasa berdebat juga persoalan itu. Pernah berdebat? Iya. Pernah berdebat. Ber. Iya. Tapi kita. Kita. Kita kasih masukan begini. SOP yang ada di sanggar begitu. Kita misalnya. Kan. Teman-temankan WA atau. WA atau misalnya IO. Kita. Harus juga terima panjar misalnya. Oh iya iya iya. Harus misalnya. Pelunasan dalam. Dalam waktu. Misalnya dua hari atau tiga hari. Kegiatan misalnya begitu. Begitu kakadi. Jadi kita. Iya. Masukku. Walaupun kita pekerja seni. Atau misalnya sanggar. Atau. Apalah namanya itu. Kita harus juga punya SOP. Harus kita juga. Punya kantor atau manajemen. Manajemen dalam. Kelompok kita. Karena kita. Tidak berdiri sendiri. Kita tidak bisa. Apa lagi. Oke mi saudara. Cocok itu. Bisa gitu. Bisa jadi atur. Seperti itu. Begitu kakak ya. Saya baru tahu itu kakak. Berarti. Poin yang saya tangkap kakak adalah. Walaupun kita di sanggar. Walaupun kita pekerja seni. Lebih usuh mungkin pekerja tradisi. Iya. Tetap kok juga harus manajemen profesional. Iya betul. Tetap harus kreatif secara pengelolaan kakak ya. Walaupun nurasa kita ini apa ji. Nurasa kita ini mungkin ya karena. Pengisi jiwa atau apa kak. Iya pengisi jiwa. Oh itu poinnya kakak. Karena memang kayaknya masih banyak yang belum kesana kakak. Maksudnya. Ya karena kita begini-begini ya. Begitu-begitu tomu juga. Iya. Kadang lagi pernah ada kakak. Ketika saya mau ajak teman kampus waktu itu. Eh bukan teman kampus. Dia kampus tapi tidak mewakili. Ya ada kelompoknya lah. Eh berapa bajet itu ini kakak. Berapa-berapa saja kakak Rijan. Yang dari kitamu. Itu gimana itu kakak. Itu memang kita karakternya memang udah begitu. Iya. Memang bagian daripada ya kan kita atas nama pelestarian suni budaya. Iya betul-betul. Bahasa budaya kita mau komersilkan. Masa tarian kita mau dikomersilkan. Akhirnya ada. Dari kita saya gilas tak mau. Iya. Itu menurut tak salah itu kakak ya. Kurang tepat. Karena kalau kita begitu bertindak dihargai dong kita secara profesional nantinya. Dan penampilan kita ya seadaannya mau juga. Iya. Itu gimana menurutnya kakak Ilman itu. Kalau saya ya. Kok terlepas dari misalnya yang pertama kita melestarikan budaya. Jelas. Melestarikan budaya. Itu tujuan utama ya. Iya jelas. Oke. Yang kedua adalah porsi dari kegiatan pelestarian budaya itu sendiri. Oke. Misalnya latihannya. Latihannya. Kemudian misalnya transportnya teman-teman. Misalnya yang latihan. Kemudian makan minumnya teman-teman. Kemudian ongkos transportasinya ke tempat acara. Kan seperti itu. Betul. Kita pelestarian budaya itu. Tapi ya. Memang harus memiliki nilai. Iya. Nilai apa. Maksudku nilai yang kita pentaskan. Dan nilai apa yang. Apa. Kerja keras kita begitu ya. Betul. Karena itu latihan. Iya. Itu skill itu loh. Skill ya. Betul. Luar biasa. Kasihkan anak-anak. Kasihkan teman-teman. Betul. Karena begitu juga dia. Apa lagi. Dia sisipkan waktunya. Dia sisipkan. Apa lagi. Apa yang dilakukan yang lain. Untuk itu. Seperti itu. Luar biasa. Kaka Ilman. Kalau ada. Ini karena kita sudah mau buka puasa. Iya. Kaka Ilman. Kalau ada yang kaka Ilman mau sampaikan ke pemerintah. Iya. Terkait mengenai apresiasi kepada pelaku seni budaya. Iya. Apa yang kaka Ilman mau sampaikan. Ini sedang menonton ini. Iya. Kalau dari saya mungkin. Atau dari tongkonan art. Atau dari misalnya pelaku seni. Iya. Mungkin harapannya ya. Ada inovasi baru lagi. Dari pemerintah. Atau misalnya terkait. I.O. Ataupun W.O. Untuk. Kita kasihan ini. Yang kerja-kerja kesenian. Yang sebagai pemanis. Jisah aja tuh. Maksudku. Apa lagi. Kita ini. Harus juga diperhatikan begitu. Harus juga. Sesuai dengan. Kerja-kerjanya kita. Atau kerja-kerja. Kerja-kerjanya teman-teman. Sesuai dengan prosedur lah. Sesuai dengan nilai. Nilai dalam artian. Apa yang kita tampilkan. Dan nilai. Dalam artian. Seberapa berharganya. Kita ini. Di mata. Apa. Teman-teman I.O. Teman-teman W.O. Ataupun. Apalagi. Pemerintah. Kemudian. Untuk pemerintah. Jangan membuat. Kegiatan. Yang itu-itu saja. Cobalah. Cobalah kita. Apalagi. Berkolaborasi. Dengan misalnya. Sanggar-sanggar. Atau ke. Pelaku-pelaku. Kreatif. Kemudian. Jangan. Jangan itu-itu saja. Yang dipakai. Jangan itu-itu saja. Yang selalu pemerintah bikin. Berinovasilah. Kalau Susaki berpikir. Ada kami-kami yang siap. Memberikan sumbangsi ide. Saran dan sebagainya. Atau pakai lah juga. Atau pakai lah juga. Bukan hanya idenya dipakai. Baru seolah-olah idenya. Idenya. Seperti itu. Itu yang jadi masalah. Kaka Ilman. Alhamdulillah. Kita sudah masuk. Waktu berbuka puasa. Alhamdulillah. Let to see puasai. Let to see puasai. Dan mudah-mudahan. Obrolan kita ini. Banyak juga. Dari obrolan kita ini. Sudah tahu kakak. Begitu banyak. Toko kenal pot. Bogar di Makassar. Yang lari semangat kakak. Berapa kali kita lewat ini. Apalagi momi. Nanti menjelang takbiran toh. Disitu Tommy. Ayo. Kaka Ilman. Thank you banget kaka Ilman. Siap. Luar biasa. Sudah menemani kita. Diskusi ngobrol begini. Tentang kesenian. Saya bangga sekali. Tetap ki. Semangat. Tetap ki konsisten. Siap. Semangat. Kemudahan juga saya juga bisa konsisten. Amin. Amin. Kandar Rijal semakin berkarya toh. Amin. Pembuktian. Adalah jawab mas. Masih. Oke. Yo yo yo. Rijal Jamal mengajakmu cerita lepas.